Udah mah, aku ga usah dipakuin juga udah cantik Gumbel Percaya dia Ini British banget ya kayaknya Laper bukan British Ini lagi makan scones, oke Hi semuanya Kita hari ini mau answer some questions dari kalian Aku udah nanya di Instagram Untuk kalian kasih-kasih pertanyaan Tentang apapun itu ke kita Tentang relationship Atau tentang parenting mungkin And here are some questions dari kalian First Apa aja sih suka duka Kak Ed dan Kak Kim Melahirkan anak pertama di UK? Wah itu experience yang Unforgettable banget sih Kita berapa lama? 4 bulan? 4 bulan disana Terus Bener-bener cuma berdua aja Karena keluarga aku disanapun juga agak jauh Mereka lagi Kayak kakek nenek aku pun lagi di Prancis Saat itu Jadi yaudah kita berdua banget Kita ngurusin semuanya Dari aku hamil Ngelahirin cuma ada Edward doang yang disamping aku Apa lagi ya? Pokoknya dari pertama tuh udah menantang banget Dari pertama berangkat udah menantang banget Karena kita udah bawa stroller sendiri dari sini Terus Aku juga heavily pregnant Udah beri banget Terus sekarang aku siapa Aku harus ngejagain Kimberly yang lagi hamil Lumayan gede Terus Terus ngurus ini itu yang lumayan Ya menantang lah Kita gak mau bilang ribet Tapi menantang Terus nyampe sana juga perbedaan cuaca Terus Kita mesti dateng ke tempat yang kita Kita sewa Terus kayak kita belum kenal juga sama surroundingsnya Karena di luar dari London kan Tapi seru Positifnya apa? Yang paling seru adalah Segala macam prosesnya kan beda sama di Indonesia gitu loh Dan Disana itu Oh iya Raiden juga Berkesan lah Jadi semuanya itu berkesan Raiden tuh lahir pas Udara di luarnya itu lagi 0 derajat Pas 0 derajat Terus Apa Ya suatu Nuansa yang lain Suatu pengalaman yang lain Seru sih Seru Ya cuman lebih ekstra aware aja Lebih ekstra Apa ya Harus pikirinnya lebih detail gitu loh Karena kan Bahwa ibu hamil Terus ada bayi Baru lahir Tapi selama semuanya Kerjasama Dilakukan dengan kerjasama yang baik sih Indah dan berkesan Alhamdulillah Dan untungnya semua ini terjadi sebelum covid Yes Rasanya punya anak yang masih kecil banget Dan umurnya berdekatan Gimana sih Ada gak tipsnya Untuk mengatasi Biar gak kewalahan Oh biar gak kewalahan Strategi Strategi Mikirin strategi Ya kalo bapaknya lagi kerja sih Alhamdulillah aku sekarang udah ada yang bantuin Alhamdulillah banget I can't lie ya Raiden itu sampe umur 8 bulan Emang kita semua sendiri Dan alhamdulillah aku Disaat Edward lagi kerja Aku masih bisa ngurusin satu anak Walaupun aku lagi hamil Cuman Ada dua begini Agak lebih pusing sih Aku Bukan harus ada yang bantuin juga Karena ada banyak Emak-emak di luar sana Yang ngurusin dua anak Tiga anak Empat anak sendirian Dan aku tuh Hebat sekali Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah Gimana supaya gak kewalahan Lurusin dua anak Dijawaban loh Kan kita gak elaborate Kita punya strategi Kita kerjasama Untungnya ada yang bantu Sekarang Terus Karena lagi pandemi Kita juga bisa lebih fokus Ngurus anak Iya Ya kan Intinya ya Kita bisa bagi waktu lah Terutama buat Ibunya Kalo pas anak tidur Ibunya juga Ikut istirahat tidur Iya Gitu Cuman kalo lebih Lebih yang Lebih Lebih menantang Ya pas itu Pas reading sendirian Karena kita Delapan bulan waktu itu Ibunya juga sempet harus Istirahat Bed rest Jadi Aku lagi persiapan Shooting film Aku harus setelah reading tuh Langsung pulang Karena ibunya gak bisa Bangun dari kasur Gak boleh bangun dari kasur Untuk istirahat Bikin makanan reading Pagi sebelum berangat Bikinin semua segala macem Pergi reading Dua jam Tiga jam Empat jam Pulang Langsung ngurus lagi Semua Itu yang 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 lebih Menantang Kalo sekarang Ya Alhamdulillah Semuanya Terkendali Tinggal dijaga Temponya Ritmenya Strateginya Beberapa kita catat Biar kita punya Pola yang 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 baik Perbedaan Perbedaan Melahirin Di rumah sakit Di UK Dan bidan Di Bandung Apa sih Dan kenapa Memilih Di bidan Kalau di Inggris itu Sama sih Sebenernya Pake Midwife juga Midwife Sama aja Seperti bidan Kita gak ketemu dokter Sama sekali Saat Melahirin Prosesnya aja Prosesnya yang Yang berbeda gitu loh Kalau di Di UK itu Servisnya mereka Lebih detail Dan mereka lebih peduli Terhadap Semua Semua detail Dari Dari persiapan Persiapan Melahirkan Terus Setelah melahirkan Itu betul-betul Dikontrol sekali Sama mereka Terus Servis disananya pun Gitu kan Lebih apa ya Lebih di Perhatikan Sebenernya Kalau beda Lahirnya Sama-sama aja Gitu loh Gak ada perbedaan jauh Cuman bedanya Dalam servisnya Itu aja Karena disana Aku juga kagumnya Dari baru lahir Itu betul-betul Mereka dateng ke rumah Mereka dateng ke rumah Mereka nanyain Gimana keadaannya Terus berapa hari Setelahnya juga Mereka dateng lagi Ngecek Untuk memastikan Bahwa gak ada yang Gak ada masalah Dan gak ada apa-apa Gitu loh Terus Bahkan Kalau disana itu Sampai nanti Lebih besar lagi Bayinya Itu ditanyain Gimana rencananya Kedepannya Mau sekolah apa Segala macam Dimana Itu sampai Sampai sedetail itu Dipikirin Tapi kalau Di bidan ya Melahirkan Kita juga dapat bidan Yang sudah sangat berpengalaman Apa namanya Prosesnya juga Alhamdulillah Pas Aisyah Gak lama Dan tetep bersih kok Tetep baik Semua segala macam So Ya beda pengalamannya aja ya Kita gak bilang Ada satu yang lebih positif Dari yang satunya lagi sih Enggak ya Cuman pengalamannya Ya udah sangat berbeda aja sih Iya Tapi dua-duanya Alhamdulillah Oke Malah Yang di bidan Aisyah Dikasihin lebih cepat Jadi gak terlalu Ibunya gak terlalu Songsara lah Gitu Karena anak kedua juga kan Jadi alhamdulillah Lebih Udah ada jalurnya Untuk keluar Kalau Raiden lama Raiden lama Oh satu Satu perbedaan Yang Di saat aku lagi Melahirin Itu bikin aku kesel Kalau di Di rumah sakit Di UK Kita terserah Mau Mau Melahirinnya itu Mau berdiri Mau gaya apa Mau dipul Mau ini Mau itu Mau tiduran Terserah Enaknya kita aja Tapi pas di bidan Karena aku udah Pas nyampe ke bidannya Udah ngeden Udah Udah mau keluar Itu Aku kayak Aku udah gak bisa kemana-mana Pengen berdiri aja Keluarin anaknya Pas berdiri aja Gak boleh Gak boleh Harus tiduran Itu saat itu Emang udah Wai Pas di Inggris Boleh kayak gimana aja Gayanya Tapi ya Cuman ya Emang protokolnya Beda lah Ya Diajarinnya Begitu Tapi kan Apa namanya Itu pertimbangan Si bidan juga Untuk memastikan Semuanya lebih aman Semuanya same Tapi oke kok Pokoknya dimana aja Oke yang penting bersih Di handle sama orang yang tepat Karena Gak tau ya Pasti sebenernya Perempuan yang bisa ngejawab Cuma karena aku ada Dua-duanya Dalam proses itu Aku ada dua-duanya Dan memang cuman aku doang Yang ada Jadi Itu natural sih Sebenernya natural ya Gitu loh Udah 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 Proses kita sebagai Manusia Sebagai perempuan Tepatnya Jadi selama jaga kebersihan Sebelum itunya terjaga Disiplin Gak gerusak-gerusuk Insya Allah Semua lancar-lancar aja Awal pertemuan kakak dan suami Dan udah berapa lama Kalian bersama Kamu aja tersenyum jawab Awal pertemuannya itu Kita syuting Di Thailand Di Thailand Air terjun pengantin Phuket Belum ada Piring gimana-gimana sih Paling gak ya Kalau dari aku sendiri Kayak wah cakep ya Tapi udah Gitu aja Kalau kamu Waktu di Thailand Waktu di Thailand Belum lah Ini anak kecil ya kan Kunciran Gak ada Gak ada gimana-gimana Masing liatnya masih anak kecil aja Karena saat itu aku umur 18 17 kali 18 Ya sekitar itu Sekitar segituan lah Dan kita sekarang udah berapa lama bersama 4 5 5 Nikah gak bersama Bersama Agar lima tahun Iya Tapi kan setelah itu kan Kita ketemu lagi Shooting di Hong Kong Bareng Iya Itu juga Pokoknya Pokoknya aku naksir Bener-bener itu pada saat Pak Kimberly udah pulang Dari Inggris yang Sekolah yang pertama Gitu Tapi ada cerita lucu sih Lagi nonton premier film Terus tiba-tiba Aku kan dateng sendiri Terus sebelahku Kursinya kosong Terus tiba-tiba dia Tuk-tuk-tuk Udah duduknya disebelah aku Kita terus senyum gitu Oke Iya Karena premier film kan Gak ada tiketnya kan Gak ada kayak seating arrangementnya gitu Jadi bisa duduk dimana aja Ya udah jadi Aku sama ade Aku Aku sama Natasha Dia selalu bawa adenya Iya Di mana-mana Aku Aku sama Natasha Duduk mana ya Ada deh yang sama yang kenal aja Dia udah Duduk samping Edo Ya lucu sih Pokoknya setelah dia balik dari Inggris Yang pertama itu Ya Aksirlah Terus kita ngobrol-ngobrol Semua segala macem Ternyata wah oke banget nih hatinya Terus gali makin dalam Makin yakin deh Tuh Cepu hangat nih Itu anak bayinya Masih aman Masih aman Oke lanjut Siapa yang lebih manjain anak Apa siapa yang lebih suka ngedisiplin anak Beda-beda sih ya Iya Ada saatnya Kimberly lebih Lebih manjain Ada saatnya dia lebih galak Ke anak-anaknya Ada saatnya aku lebih manjain Ada saatnya aku bener-bener Gak boleh Raiden Apalagi anak laki-laki Ya Saling lah Maksudnya kita saling Iya Gak bisa cuman Satu orang yang Lebih ngemanjain Atau lebih suka marahin Atau gimana Yang jelas kita berdua kan pasti sayang lah sama anak-anaknya Kalian juga gitu kan Kalau belum punya ayo nikah dan buat Ayo nikah dan buat Ayo nikah dan buat Udah mulai komplain Bersosialisasinya Jadi kayaknya Raiden Susah gitu mau ketemu sama orang Mau keluar dari rumah Jadi kayaknya di rumah Terus Jadi itu sih yang kedepannya kita harus work on Raiden biar lebih banyak ketemu temen-temen yang seumuran Supaya dia ngerti kalau dia tuh harus sharing sama temen-temennya Gak bisa semuanya punya dia Ini apa Karena di rumah kan semua milik dia Semua semaunya dia Pernah LDR gak kak Kalau pernah gimana biar bisa bertahan Oh kita LDR Kita selama berapa 15 bulan Dua tahun lah 16 bulan 16 bulan kita Rasanya 2 tahun ya Kita selama 16 bulan kita LDR Karena aku ke Inggris Aku sekolah Aku kuliah disana Gimana biar bertahan Ya apa ya Jangan ngelakuin Apa yang Akan membuat diri kamu sakit Kalau partner kamu ngelakuin Jadi kayak Kalau kita gak mau partner kita Jalan sama Cewek lain Atau kita gak mau partner kita Keluar malem mulu Atau apa Jangan dilakuin gitu loh Don't do that thing That you hate Intinya adalah bagaimana kita memberikan kepercayaan Itu trust ya Kita belajar memberikan kepercayaan ke pasangan kita Trust Dan dari trust itu nanti akan timbul Komitmen Bagaimana kita siap berkomitmen Untuk suatu hubungan Dan yang paling penting Kalau ada retail day hari itu Ya sekalian ngetes Bisa gak nih Yakin gak Kalau lulus Ya berarti Anda berhasil mendapatkan sesuatu yang Memang maksudnya masuk ke dalam Pantes untuk masuk ke jenjang yang memang lebih serius Karena lumayan dites banget sih Dan Alhamdulillah semuanya lancar Ya Hore 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 Ya Ya aku pun juga ngerasa kayak Wah ini LDR nih Oke kalau kita pada akhir LDR ini Aku pulang lagi ke Indonesia Kita masih bersama nih That must mean something Ada artinya gitu loh Dibalik semua ini Kenapa nama anaknya Islam Padahal nama maminya nama luar Bebas dong Bebas dong Yang pilih sih Dua-duanya Bapaknya Kalau yang pilih nama Semua namanya sih Berapa aja sih yang pilih Ya ibunya pokoknya udah kamu aja deh Abunya Enggak ya gak bisa milih gitu Kenapa Aisyah Terlalu heavy gitu Jawab Untuk namain seseorang Seumur hidupnya Jawab Jawab pipinya Jawab pipinya Kenapa namanya Aisyah papa Ya pokoknya Terutama perempuan ya Biar suatu saat Insya Allah Harapan orang tuanya Harapan aku pribadi adalah Sesaat dia Berusaha mencari arti namanya sendiri Gitu loh Dan kalau dia mengerti arti namanya Yang islami kan Insya Allah Jadi lebih soleha Dan lebih ya Nilai-nilai agamanya Lebih baik lah Jadi dia bisa lebih menjaga dirinya sendiri Sebagai Perempuan Amin Amin Kalau akbar kan emang nama bapaknya Jadi semuanya ngikutin akbar Terus starlight moonlightnya Starlightnya itu kenapa? Ya itu kan kesepakatan kita Ya itu lebih kesepakatan kita sih Terus moonlightnya pun juga Dari Raiden belum lahir Oh kalau yang ini starlight Yang nextnya moonlight Kalau gitu Lebih cocok kalau cewek sih Sebenarnya Dan kita cewek 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 nih Cewek nih Satu kalimat Kak Kim menurut Kak Edward Dan Kak Edward menurut Kak Kim Itu susah sih Apa ya Aku Kamu deh Tulus, jujur, sederhana, dan penuh cinta Gitu ya Gucu ya Gimana aku bales ya coba Ayo Apa Mau denger nih Aisyah juga mau denger Satu kata juga Bawa satu kalimat susah Papa harus dipuji Masa sih Aisyah aja yang jawab deh Guru yang wise Dan penuh kasih sayang Bisa ga sih? Bisa, yeee Yeee Pipi apa Pipi? Dan yang terakhir adalah Kapan punya anak lagi? Ini baru lahir ya Udah ditanyain Kapan punya anak lagi? Tanya ibunya Kalau dari aku sih Ga mikir Pengen punya anak lagi ya Untuk sekarang ya Ya kita fokus Membesarkan dua anak ini dulu Alhamdulillah udah lengkap Laki-laki dan perempuan Iya Kalau suatu saat dikasih lagi Gimana tuh? Kalau suatu saat dikasih lagi Alhamdulillah Dijaga makannya Cuman aku Gara-gara Nginget Saat-saat Lagi lahiran Kan tiap aku lahiran Berasaan aku ngomongnya Aku ga mau punya anak lagi Bapak Karena emang Begitulah Buat cewek-cewek yang udah melahirkan Ngerti lah ya Raksanya ya Pokoknya salahin bapaknya aja Iya Oke Sip Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bye We'll see you next time See you next time Jangan lupa like Subscribe Subscribe Nyalain notification And comment down below Show us Show Aisha your love Bye 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 Terima kasih.